Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita bisa belajar lagi Di kelas akademi malam ini Untuk malam ini Matarinya internet marketing Yang akan dibawakan oleh Cimfe Masih seputar instagram Untuk yang Belum sempat Bisa lihat materinya di link video Yang tadi saya share di kolom chat Dan untuk nanti Apabila ada yang didiskusikan Atau pertanyaan Sebelum materi selesai Untuk mempersingkat waktu Saya persilahkan kepada Cimfe Untuk memparuh materinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Cimfe Di sini saya Kita ya kita belajar bareng Tentang digital marketing Khususnya di Instagram Mungkin kalau yang belum Atau yang baru bergabung Bisa flashback ke Materi-materi sebelumnya Nanti di share dengan Melia Nanti harus pelajari dulu ya Biar step by stepnya Nggak Nggak salah Seperti itu Nah kebetulan kita Sudah pertemuan ketiga Materinya Sudah Sampai Tunggu sebentar Materi malam ini Ada Ada tiga Ada tiga bab Tiga bab Empat video Empat video ya Semuanya Coba simak dulu ya Pelan-pelan Oke Silahkan disimak Selanjutnya adalah Baik WA Telepon atau email Tanangkan hashtag video Lima Maksimal karakter Dalam dia itu Sekitar 2.200 karakter Di kolom Di kolom Isi In-WA Alamat website Atau Dualnya Info lainnya Kita misalnya Kita Ini rumah Tunggu siapa Untuk Alang-alangnya Bisa kita copy Pasti dari kompetitor Kompetitor Dari siapa lain Oke Nama satu Isi virus Jadi nanti Video ini Keterangannya Keterangan 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 Kita Misalnya Keterangan Kita Ini adalah Keterangan 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 Seperti itu Keterangan 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 Nomor WA Bantungkan Nomor Telepon Dan Email Jadi Orang itu Akan tahu Kemana Akan Menghubunginya So Nanti WA Atau Telepon Terima Maximal Karakter Karakter itu Dari keseluruhan Di kolom Euro URL Web Ini Seperti ini Jika kita Punya Web Terantungkan Saja Nah Atau Link A Atau VT Banyak Banyak Orang Orang Isi Di kolom Ini Dengan Bik Jadi Ketika Klik Klik Langsung Ke WA Alas Bik Selanjutnya Adalah Kompetitor Misalnya Kita Tinggal Klik Paster Oh Ya Tanamkan Hattek Nah Tanamkan Hattek Ya Seperti Ini Jadi Ketika Seseorang Klik Atau Mencari Seseorang Maka Ada Kemungkinan Misalnya IG kita Akan Dilihat Oleh Orang Akan Muncul Di Orang Itu Saja Wassalamualaikum Wabarakatuh Ya Materi Selanjutnya Ada Di Assalamualaikum Untuk Wabarakatuh Jangan lupa Lagi Dengan Cingfei Kali Ini Kita Ngebahas Tentang Bagaimana Caranya Ngefollow Akun Instagram Ya Tujuannya Agar Akun Kita Di Following Atau Di Followback Jadi Kita Mendapat Followers Harus Follow Dulu Ya Seperti Itu Jadi Follow Follow Itu Wajib Untuk Optimasi Sebuah Akun Instagram Agar Akun Kita Di Followback Kembali Gitu Kecuali Akun Kita Akun Atis Atau Akun Yang Sudah Viral Pasti Tanpa Harus Follow Akun Orang Lain Itu Sudah Pasti Dapat Follow Baru Seperti Itu Nah Bagaimana Caranya Kita Ngetol Akun Seperti Apa Dan Target Seperti Apa Misalnya Jelas Semua itu Tergantung Dengan Akun Utama Kita Yang Akan Kita Optimasi Jadi Jadi Misalnya Akun Yang Sedang Saya Optimasi Akun Travel Berarti Yang Berkaitan Dengan Travel Wisata Atau Destimasi Dan Sebagainya Kalau Akun Bisnis Online Shop Misalnya Misalnya Jangan Gami Berarti Perkubungan Dengan Misalnya Akun Target Menitah Usia Kira-kira Seperti Apa Biasanya Dimana Aktifitasnya Seperti Apa Cukanya Warna Apa Itu Bisa Kita Following Itu Target-target Yang Misalnya Jadi Target Market Sesuai Dengan TN Michi Kita Ada Empat Menurut saya Yang Harus Di Kita Follow Satu Dari Mutualisme Follow Maksudnya Kita Sudah Punya Follow Nih Kita Sudah Punya Follow Follow Cek Follow Dia Misalnya Target Kita Dia Terus Kita Cek Aktifitas Terbaru Apa Misalnya Yang Comment Yang Comment Itu Kita Cek Juga Yang Comment Itu Kita Cek Kita Follow Yang Like Kita Follow Tidak Motualisme Follow Berdasarkan Hashtag Misalnya Misalnya Di Liburan Tadi Tidak Hashtag Liburan Terus Kan Pastikan Akan Muncul Tuh Orang Yang Hashtag Liburan Kita Follow Yang Kita Follow Yang Comment Kita Follow Masuk Tidak Akun Yang Sama 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 Terus Selanjutnya Lokasi Lokasi Bisa Jadi Target Kita Karena Berkaitan Mungkin Dengan Lokasi Pokok Kita Bisa Seperti Itu Atau Bisa Target Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Seperti Itu Selanjutnya Dari Akun Competitor Nah Ini Bisa Kita Follow Mereka Seperti Itu Dan Wajibnya Mereka Yang Kita Follow Itu Harus Akun Aktif Harus Akun Aktif Kita Contoh Ya Kita Contoh Misalnya Follow Saya Cari Yang Sudah Jadi Follow Ini Belum Dioptimasi Ini Belum Dioptimasi Karena Akun Baru Seperti Itu Nah Kita Cek Misalnya Oh Ada Yang Like Misalnya Ini Akun Baru Ini Kita Kita Cek Akun Privat Kalau Akun Privat Lebih Lama Tapi Biasanya Lebih Tersanggai Karena Mereka Menghususkan Akun Akun Yang Tidak Jualan Tapi Kita Kita Coba Aja Kita Follow Yang Like Kita Bisa Langsung Follow Seperti Itu Nah Terus Apalagi Kita Di Hashtag Misalnya Tinggal Hashtag Misalnya Wisata Cari Hashtag Yang Banyak Wisata 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 Kita Pilih Satu Nah Nah Ini Adalah Posting Top Post Atau Top Populet Kita Bisa Misalnya Ini Kita Follow Yang Sedang Di Kuala Lumpur Sesuai Target Market Jadi Tidak Salah Salah Tapi Tapi Bisa Juga Si Yang Penting Kita Follow Dulu Atau Mendapatkan Dari Orang Orang Ini Ada Inset Nah Ini Kita Itu Posting Nah Selanjutnya Adalah Lokasi Misalnya Jakarta 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 Kalau Ini Random Adam 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 Apa Ini Bang Alvan Cari Yang Sesuai Dengan Target Market Tidak Untuk Tidak Tan Tidak 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 nah ini oke nah ini biasakan lokasi nah pengkompetitor kompetitornya siapa? misalnya siapa ya? kalau ini coba saya cek bisa bisa dari sini bisa dari sini bisa langsung dari kalau saya lebih suka dari sini kita lihat nah itu kita like-nya ya ya itu seperti itu nah buat teman-teman setelah semuanya sudah di like dan follow nah untuk lebih powerful setiap mereka komen atau setiap mereka posting sebisa mungkin kita like atau kita nimbun komen apa gitu agar kita bisa agar terlihat mereka dan bisa di follow gobek oleh mereka itu saja semoga bermanfaat wassalamualaikum wabarakatuh iya saya lanjutin ya materinya ya oke materi hashtag assalamualaikum akun instagram seperti artis pem publik atau komunitas mungkin tidak terlalu penting tapi buat kita yang sedang menikmati di warna itu sangat penting sangat penting karena untuk mencari followers dan insight kita yang tinggi oke seperti itu oke lalu hashtag hashtag seperti apa yang kita harus cari nah seperti apa ya pasti satu hashtag branding hashtag branding itu hashtag hashtag akun kita akun brand kita akun toko kita atau bisa jadi ibaratnya kayak work konten kita nah hashtag branding itu misalnya kalau saya sedang optimasi travel berarti hashtagnya hashtag satu hashtag yang kedua adalah jargonnya jargonnya ini wisata halal travel halal maka ini harus tercatun di setiap postingan selanjutnya adalah hashtag sesuai produk yang kita jual atau yang sedang kita reduce nah disini saya tuliskan wisata hemat travel hal terlalu tidak ada ya ekowisata lingkungan keluarga dan sebagainya nah ini sesuai dengan mici produk kita dan pastikan untuk langkah awal itu di bawah seratus postingan jadi hashtagnya itu nanti di check nanti ada berapa berapa postnya dia kira-kira seperti itu semakin di bawah semakin ada potensi insight kita tinggi semakin ada postingan kita menjadi top populer top populer itu jadi akun atau gambar kita postingan kita itu ada di atas atau postingan top populer di instagram seperti itu selanjutnya adalah gunakan hashtag populer hashtag populer ini di atas angka seratus post misalnya kayak wisata alam atau liburan itu pasti di atas seratus sudah bisa jutaan jutaan post nah seperti apa kita langsung kita contoh kita contoh misalnya tadi hashtag blending nah ini hashtag senici ketika saya ingin cari hashtag yang berarti harus senici misalnya wisata alam wisata alam nah cari di hashtag nah tadi wisata alam ini wisata alam ada seratus lima post nanti terlalu tinggi nah kita cari nih turunannya yang di bawahnya misalnya turunannya seperti apa oh iya untuk website hashtag dulu saya pakai untuk ceknya bisa langsung bisa pakai tools nah destinasi wisata ini masih kecil 54k nah ini bisa kita ambil nah ini ambil di copy paste taruh di node taruh di node misalnya destinasi wisata untuk setiap postingan diusahakan jangan sama nah disini ada sama maka harus dihapus jangan sama harus dihapus nah cari lagi nih cari lagi cari lagi cari terus info wisata bisa karena masih masuk info wisata oke selanjutnya adalah sampel cari cari sampai sekitar 25 hashtag nah disini ada peringatan contoh usia akunnya berapa hashtag karena tergantung usia dan kekuatan instagramnya jadi kalau dipaksakan misalnya akunnya baru baru berapa hari langsung dipaksa misalnya nyepang 25 hashtag 20 hashtag atau 30 hashtag biasanya akan dianggap setan oleh instagram akan disable akunnya seperti itu untuk akun berfollower besar bisa tanpa hashtag lagi seperti itu dan selanjutnya hashtag hashtag yang sudah dipakai selama sudah dipakai akan kita review reviewnya ketika sudah sampai 1 bulan atau mencapai 3 bulan dicek tuh nanti dicek akun hashtag seperti apa yang bagus dan tidak yang tidak bagusnya seperti apa seperti itu nanti mungkin ada materi tambahan untuk ngecek ngecek hashtag yang sudah winning as atau tidak seperti itu ya itu saja semoga bermanfaat wassalamualaikum wabarakatuh ya masih ada satu materi lagi asal wabarakatuh ya materi selanjutnya adalah mencari hashtag yang kedua nah ini lewat kolom source atau kolom pencarian di sana ini teman-teman bisa cek langsung di handphone masing-masing atau bisa juga di browser masing-masing cek misalnya tadi kita wisata wisata halal selanjutnya cari hashtag klik hashtag nanti biasanya akan ada hashtag turunan atau hashtag namanya relaket hashtag nah ini bisa teman-teman bisa pakai bisa teman-teman pakai misalnya ini di copy atau ditulis di not ditulis di not ya tapi taruh di not nah ini teman-teman cari misalnya disini wah kayaknya nggak 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 cocok nih berarti teman-teman cari lagi cari lagi teman-teman cari lagi sampai bener-bener hashtag hashtagnya sesuai dengan michi atau produk teman-teman semua kalau saya kadang saya kadang nggak pilih lagi saya ambil semua karena biasanya saling berkaitan antara hashtag satu dengan hashtag yang lain seperti itu nah disebut relative hashtag itu saja nah itu nanti teman-teman pilih 15 sampai 25 hashtag lalu nanti saat posting tinggal ditaruh di bawah kolom caption seperti itu itu saja semoga menonton wassalamualaikum wabarakatuh iya yang mau bertanya silakan ini sudah ada pertanyaan cik wah banyak juga dari Pak Hermanta nih apakah bisa dipilih dua kriteria sekaligus misalnya wisata dan jakarta terus setelah foto diposting apakah hashtag bisa diganti atau diubah oke apakah bisa dipilih dua kriteria sekaligus misalnya wisata dan jakarta maksudnya gini kan ya wisata jakarta disambung ya jadi hashtagnya wisata jakarta itu sih bisa aja Pak cuman dilihat tadi poinnya adalah bapak di poin satu dilihat itu postnya sudah berapa kalau misalnya masih di bawah 100 di bawah 100 diambil misalnya wisata diambil jakarta diambil kalaupun modulnya wisata jakarta masih di bawah 100 itu diambil seperti itu selanjutnya setelah foto diposting apakah hashtag bisa diganti hashtag ketika sudah lewat dari 30 menit itu sudah sudah tidak apa namanya ya bahasa di Instagram itu sudah tidak tidak berlaku lagi jadi ketika bapak posting itu ada berapa detik atau berapa menit untuk mengedit entah caption atau hashtag seperti itu kalau di atas 30 menit biasanya sudah tidak relevan dan tidak dianggap biasanya seperti itu itu saja ya terima kasih penjelasannya Pak tadi yang maksudnya dua kriteria itu maksud saya bukan mencari wisata yang di Jakarta tapi kan tadi dicontohkan pada saat hashtag wisata semua foto-foto yang yang berkaitan dengan wisata muncul gitu ya tapi ketika dibuat hashtag Jakarta bermacam-macam random nah maksud saya adalah untuk mencari orang yang suka berwisata dan tinggal di Jakarta bisa gak kriterianya digabung sekaligus dua bisa 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 jadi sebenarnya gini kalau kita optimasi apapun akan kita lakukan termasuk misalnya targetnya adalah orang-orang di Jakarta ketika seseorang ingin targetnya orang Jakarta pasti dia selalu pakai hashtag Jakarta oh ini itu pasti dia selalu hashtag Jakarta nah kadang ada juga orang yang pakai misalnya travel Jakarta jadi ketika orang ketik travel Jakarta dia pasti akan menemukan Instagram kita nah itu semua itu bisa dioptimasi Pak seperti itu jadi pilihan wisata atau wilayah itu semua itu harus digabung Pak karena poinnya itu tadi karena kita berjualan offline ada offline juga ada tokonya ada kantornya juga itu harus dioptimasi seperti itu oke terima kasih oke ya Pak Ismet baru bergabung nih udah masuk sesi Pak Ismet Assalamualaikum Pak Ismet BL Waalaikumsalam apa kabar baik lanjut-lanjut dengerin aja nyimak ya nyimak saya menyimak sorry baru datang ya ada yang mau tanya lagi waktunya masih banyak untuk diskusi masih seputan Instagram barangkali Pak Ismet ada pertanyaan yang udah disimpan dari ini pertemuan yang kemarin saya baru datang saya baru datang nih makanya saya gak tau saya belum menyimak tentang apa tentang Instagram memang Instagram saya pikir cukup efektif tapi apakah itu yang terbaik di samping mungkin Google Business di Google Business sementara saya masih saya masih percaya sama Facebook dan Google Business Google Business tapi kalau misalnya Instagram memang saya Pak saya buat Instagram saya juga masing di Instagram tetapi menurut saya masih belum efektif nah ini saya mau mungkin saya mas mau optimalkan lagi oke mungkin bisa disimak Pak di materi-materi sebelumnya dari awal sampai di hari ini nanti tinggal lihat di video-videonya saja kayak gitu kalau masalah efektif dan tidak efektif semua ada plus minus sih kalau betul saya baik di Facebook maupun Google maupun Instagram karena semua punya bangsa pasar sendiri target marketer sendiri seperti itu bangsa pasarnya apa yang beda? iya seperti itu saya memang ikuti hampir tiap hampir tiap pertemuan saya ikuti ini baru baru hari ini saya terlambat saya ada saya ada ada meeting yang lain sebentar tadi ya mungkin yang lain oke sebentar saya simak dulu kalau ada langsung saya instruksi iya iya bu Alfi bu Dewi bu Puspa siapa lagi itu bu Rosdian Pak Hemanto kalau mau nanya gak apa-apa mumpung kosong pak iya iya saya cuman punya account Facebook kalau Instagram itu sering dengar tapi sesuatu yang baru buat saya dan karena ikut kelas ini saya mencoba membuat satu account Instagram baru ya nah tadi mengenai mengenai follower kan kita harus meng-follow dan mengharapkan supaya orang meng-follow kita yang saya lihat tadi di presentasinya V jangan follow artis artinya kita tidak perlu mem-follow public figures ya saya gak bilang gitu pak saya itu dinotnya kalau artis maupun saya lihat gram itu gak perlu lagi following mereka tidak kita butuh untuk untuk kita nih apa yang baru merintis atau bikin akun itu biasanya follow-on-follow seperti itu ya mungkin teruskan pertanyaan pak ya pertanyaan saya misalnya kalau katakanlah ada seorang yang dia 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 berjualan berjualan tanda kuti disini tapi produknya bukan produk trekol gitu katakanlah dia menjual otomotif itu efektif juga kalau kita follow gini pak saya kalau melihat tadi saya bilang melihat kita sebisa mungkin follow aja dulu karena kita butuh insight kita butuh insight mungkin ketika dia sudah ketika kita sudah following terus dia follow kita di lain waktu kita posting dia ngelike pak dia ngelike dia suka dengan postingan kita mungkin saja dia nge-share pak dia nge-share di instastorynya dia dilihat temen-temennya dia temennya itu temennya itu menyukai dengan produk kita produk misalnya produk paket kita bisa jadi seperti itu pak jadi semua itu saling berkaitan semua itu bisa jadi optimasi seperti itu oke nah kalau kita follow tadi salah satunya juga kompetitor ya pak ya iya masih kurang jelas benefitnya apa kita kira kalau kita justru maksud kompetitor jadi bukan kompetitor dari kompetitor dari kompetitor kita kan punya follower iya kita follow oke oke berarti follower yang follower dari kompetitor kita gitu bukan kompetitor nya bukan oke disini terlihat kan ya di layar terlihat gak ya saya kasih contoh nah ini salah satu akun instagram yang saya sedang building selama satu bulan ini anggap aja kompetitor pak ya anggap aja ini kompetitor nah kompetitor nya ini kita followers kita culik oke kita culik pak kita culik atau following nya dia kita culik juga misalnya siapa gitu nah ini disebut mengambil dari kompetitor maksudnya seperti itu oke mengambil dari kompetitor ya itu bahasanya bukan kompetitor ya bukan seperti itu oke oke thank you oke sip yang lain kayaknya Pak Helman udah bertanya lagi sepertinya jangan jangan dulu dewi bu alfi bu puspak buras siapa gitu banyak juga ini ini minggu depan kemarin juga belum pada ngerjain ya coba ditanya lagi jadi itu kemarin ada pr sebelum lebaran ada pr untuk semua nyetor akun 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 seperti apa nanti saya review seperti itu iya kalau nyetor instagram aja mungkin bisa langsung bisa setor akun akun instagram mungkin nanti lewat mungkin lewat melia lewat mana oh lewat sini aja lewat pesan ya chat lewat chat caranya setor ini maksudnya kita memberitahu nama instagram kita sudah kita buat ya iya jadi misalnya saya kasih PR ayo kemarin sudah ikut materi ada dua misalnya dua materi ayo setor dulu mana yang sudah sudah ngerjain atau belum atau mungkin ada yang kurang mungkin seperti itu saya sudah buat ini boleh gak buat contohan boleh langsung aja pak taruh di kolom pak nama instagram ya taruh di iya taruh di kompet ada rabita rabita mau nanya bu linda bu metak bu novita bu erma bu erna oke saya cek lu ya kita udah turis tuh instagram bl abu gizar wih 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 udah bl underscore abu gizar iya ini sudah pak pr ini pak di materi sebelumnya itu karena kita karena kita ibaratnya berjualan berjualan nah nanti username-nya itu sesuai dengan produk atau brand atau username-nya berdasarkan kata kunci nah mungkin bapak nanti harus cek dulu nih materi-materi sebelumnya kalau misalnya kata kunci itu seperti seperti gini pak tadi saya buat wisata halal dunia wisata halal dunia ini kata kunci pak ketika orang mencari wisata halal kemungkinan besar akun kita akan diklik oleh orang lain misalnya seperti itu kita lihat udah optimasi nah ini ada pak ini dari baru nih ini kayaknya ini akun baru ini nah jadi seperti ini pak jadi ketika kita membuat akun berdasar kata kunci kemungkinan besar kita akun instagram kita akan dilihat oleh orang lain seperti itu ada kemungkinan seperti itu nah ini disebut optimasi pak berdasarkan kata kunci makanya nanti pak bl mungkin ini kan kayaknya ini akun pribadi ya harus dijadikan akun bisnis ya akun pribadi kalau misalnya saya pengen tetap ada akun pribadi berarti bapak harus buat dari nol lagi seperti itu buat akun bisnisnya siap siap oke saya cek lagi yang lain ini masih akun pribadi nih pak ismet oh akun pribadi itu anu itu saya kan punya apa namanya travel travel saya itu namanya ya masa nah rata-rata yang saya upload itu foto-foto foto-foto kami yang di Yamaha oke pertanyaan saya begini pak ya ketika seseorang cari misalnya saya mau umroh atau saya mau misalnya kalau di IG pasti ketiknya umroh umroh atau ketik nama bapak dulu pasti kan umroh dulu kan pak nah berarti seperti pak bel tadi aku username-nya ini sebisa mungkin diganti misalnya kalau pengen pakai brand brand-nya username-nya Yamasa tapi di nanti di nama bio-nya ini yang ini yang tebal ini ya misalnya paket umroh murah misalnya paket umroh hemat atau paket umroh terpercaya seperti itu pak ini ini harus di oh ini ini dirubah dulu username-nya username-nya dirubah dulu edit profile ya edit profile edit profile dibalik berarti mungkin Yamasa Yamasa.ismet atau seperti ini ya wisata halal dunia iya kalau ini saya iya pak berarti kalau BL underscore Abu Gizar yang saya ubah Abu Gizarnya atau kalau BL kan kepanjangan nama saya Burhanuddin Lutfi atau gimana pak saya nama kepanjangan Abi Bunda Aldi Azhar anak saya kan Aldi dan Azhar dua kalau itu sebuah nama brand brand itu seperti kalau contohnya ceria holiday itu nama brand pak kalau bapak ingin tetap ada berarti di username-nya pakai BL tapi saran saya adalah ketika username ini pakai kata kunci itu lebih bagus jadi tadi itu umroh murah umroh itu kecacan mbak nah disini ditulisnya wisata berarti disininya BL balik karena Instagram mengutamakan ini dulu username dulu baru nama bio nama nama ini nama bio ya ini nama bio yang ini nama username nanti harus dirubah seperti itu ya nanti mungkin harus dibuka lagi nih materi mel coba nanti di share kembali mel materi-materi sebelumnya iya terus Pak nanya kalau saya kan biasa di polo orang tapi saya gak perlu balik itu salah berarti ya sebenarnya itu bebas Pak ya cuman untuk awalan-awalan lebih lebih alangkah baiknya kita callback callback Pak callback dulu gak apa-apa agar ketika dia update dia update dia update postingan Bapak bisa like poinnya ketika sudah like ada interaksi kemungkinan ketika seseorang juga ada yang nge-like juga nge-like juga nih oh ada yang komennya sih ini dari telefonnya ini bisa jadi kita di follow oleh orang lain atau temannya dia seperti itu iya 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 ini yang Asana Wisata Tour udah bagus cuman mungkin di bionya kurang lengkap entah nomor WA nomor telepon sama lokasi oh jadi namanya sudah bisa ya Pak ya udah udah bisa ini nama brand Pak iya brand Asana Wisata Wisata Halal Tour ini gak masalah mungkin kalau Asana Wisata ini kayaknya mengambil semuanya nih mau kata kuncinya diambil semua Wisata Halal Tour gak masalah sih Pak sebenarnya gak masalah karena Asana kan saya tadinya punya brand Calls Tour khas itu dari Kazana memang jadi saya buat aja semuanya 4 kali 4 kata boleh ya boleh aja sih Pak cuman agak panjang ini kalau kayak gini saya anggap karena ngambil 3 kata kuncinya Wisata Halal Tour tapi gak masalah sih sebenarnya gak masalah tapi mungkin ini ada ada agak panjang aja dan ini mungkin di bionya Pak dilengkapin lagi misalnya kontak WA cara jangan kontak WA gitu ini harus lebih seperti itu Pak nanya Pak iya iya kan di atasnya saya lagi buka Instagram tertulis DLUTVI gak ada pasti ya kalau nama Instagram saya kan BL underscore Abu Gijar terus bawahnya website belum saya isi dan bio belum juga saya isi maksudnya Bapak ngomong bio ini sudah masuk edit profile saya sudah masuk edit profile oke Bapak lihat dulu di layar Bapak lihat di layar ini disebut bio Pak kolom bio ini disebut kolom bio kolom bio nah tentu saya kasih contoh juga di ininya nah ini disebut kolom bio kelihatan Pak ya ketika saya ketik disini akan muncul disini nih oke oke itu ada batasannya itu kalau misalnya karakternya 2200 karakter 2200 karakter nah ini ini disini ada tulisan Bob take phone Bob Bob di Bob ini nama bio Pak ini namanya nama bio nama biografi nama biografi ini disini nih nama biografi ini itu anu Pak BL itu namanya Pak BL kayaknya bukan deh sebentar saya cek lagi Pak BL ya sebentar takut salah oke BL ini BL Abu Abu Gizar ini ini namanya username username yang BL ini nama bio nama bio itu yang dirubah ya makanya ya Bapak sebisa ya terserah kalau pengen BL Abu 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 Gizar tetap berarti nanti di BL BL lutvinya diganti nama bionya misalnya dengan kata kunci apa misalnya wisata ini bisa lebih panjang Pak cuman ada beberapa karakter saya lupa ada beberapa karakter nggak bisa panjang juga nah ini tapi bisa dijadikan kata kunci cuma ketika nama bio itu dioptimasi itu agak lama Pak agak lama agak lama tergantung Bapak mengoptimasi semua ini dari postingan hashtag dan sebagainya dari postingan hashtag dan sebagainya nanti di 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 Kolombia juga Bapak sebisa mungkin taruh hashtag Pak ini hashtag ini hashtag jadi di Kolombianya juga ditanamkan hashtag ya hashtag fungsinya adalah yang tadi ketika kita ketika seseorang orang lain ketik wisata itu sebisa mungkin kemungkinan besar akun kita akan muncul di kolomnya dia seperti itu dan ketika muncul di atas itu kemungkinan besar akan di klik seperti itu ada berapa banyak hashtag yang bisa kita buat di kolom bio nya Pak nah itu kan ada 2000 karakter 2200 karakter tapi kan gak semuanya kita hashtag Pak disini kita juga harus mengisi biografi travel kita kayak disini menu halal sholat terjaga group private dan nomor WA nomor WA itu baik nomor WA itu baik 0828 ini kan contoh jadi memang dari 2200 karakter ini pasti akan gak bisa semuanya akan dimasukin hashtagnya jadi kalau saya pribadi tanem 2 hashtag minimal kalau lebih juga gak masalah tapi ini akan berkurang saya pengen semua poinnya masuk muslim traveler masuk sholat terjaga masuk menu halal masuk karena apa ketika seseorang melihat bio pasti akan tertarik dengan oh menu halal sholat terjaga oh bagus nih nomor kontak WA nya berapa pasti akan seperti itu poinnya seperti itu oke kalau saya punya pak bisa tolong dicek postingan pertamanya pak sudah betul gak cara saya membuat hashtag yang foto tadi ini 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 belum pak captionnya terlalu banyak ya apanya hashtagnya terlalu banyak hashtagnya nanti enggak ini kayaknya enggak banyak ini paling ada 15an kan tadi poinnya adalah setiap postingan itu tergantung dari umur instagram kita umur instagram kita misalnya 1 sampai 7 hari berarti hashtagnya dari 1 sampai 3 atau dari 1 sampai 5 ketika kita sudah postingan selama 7 hari udah banyak postingan itu bisa dinaikin hashtagnya menjadi 10 atau sampai 15 seperti itu oke terus tadi yang kurang apanya itu pak ini captionnya pak ini captionnya maksudnya caption itu menjelaskan ini di turki ngapain gitu misalnya untuk ini caption apa yang bagus untuk foto tersebut apa posting ini kira-kira untuk apa apa pak gitu maksudnya nih pak maksudnya pak maksudnya maksud saya pertanyaan saya suasananya yang kita ceritakan atau jadi foto itu kebetulan saya ambil sendiri pada saat ramadhan bulan ramadhan di turki di istanbul berarti harus dijelaskan pak disini kan bapak tidak menjelaskan suasana ramadhan ketika saya sedang di turki pada tahun berapa saya hanya tulis saya hanya tulis di istanbul terlalu singkat cerita dulu cerita dulu cerita ini fotonya saya ambil sambil buka buka puasa gitu misalnya oke pak ini cerita intinya foto itu diceritakan ada apa ini ngapain gitu oke iya oke saya lanjut ada ada bu Dewi Pak Alman apakah baiknya kita mau follow orang yang sudah mau follow kita lebih baik kita follow back kalau untuk IG usaha maksudnya seperti apa maksudnya mungkin bisnis bisnis ya maksudnya mungkin akun yang follow kita akun all shop atau akun kompetitor kalau saya kalau akun kompetitor jarang saya fallback kalau akun kompetitor saya jarang akun fallback kecuali akun yang kita sudah kenal misalnya Pak Hermanto Pak BL Pak Ismet akun bisnisnya nge-follow akun saya berarti saya harus fallback gitu masalah seperti itu oke disini ada bumita saya cek dulu bumita masih belum saya cek bu oh gak ada nih akunnya bu yang mana yang ini kali bu bumita kayaknya ini ya iya ini belum berarti bu ya seperti Pak BL seperti Pak Ismet masih akun pribadi bahasanya seperti itu nanti untuk membuat akun bisnis di materi sebelumnya sudah ada bu pus pak berarti akun kita sudah yang sudah ada diganti tergantung bu ibu mau ganti akun yang sudah ada atau tidak kalau kalau saya lebih baik bikin akun baru saya lebih prepare bikin akun baru karena kalau akun lama misalnya kalau akun lama itu akun personal saya butuh juga akun personal saya butuh akun personal untuk nge-share jadi ketika akun bisnis kita update sesuatu kita bisa share di akun personal kita dengan harapan dengan harapan orang yang melihat misalnya story kita bisa nge-like postingan kita bisa di-share kembali karena apa ketika kita membangun akun bisnis jarang ada orang yang mau follow akun bisnis makanya kita juga butuh akun personal jadi akun personal kita itu lebih lebih untuk mencari akun akun-akun baru seperti itu terus oke bu semoga ini saya coba kirim akun travel saya oke ap t travel saya cek bu white white udah seribu nih seribu ya ini udah udah bagus bu ini pake brand nah ini nama bio nya menjelaskan walaupun tidak pake kata kunci gak masalah sih sebenernya mungkin perlu penambahannya adalah di kolom bio ini dengan hashtag misalnya umroh atau halal tour mungkin ditambahin seperti itu tambahinnya saja ini udah bagus kok nah tadi ada pe tadi ada materi hashtag mudahan next nya bisa ditaruh hashtag nya seperti itu berarti pekan depan PR nya di postingan pakai hashtag iya betul iya bu dewi sudah saya cek halo bu dewi mana bu dewi ya unmute dulu boleh komunikasi langsung bu dewi silahkan udah bu dewi iya pakai chat oke bu terima kasih alhamdulillah saya akan ini karena belum ngerti hashtag jadi alhamdulillah ini ilmunya bermanfaat terima kasih iya sama-sama bu ya masih ada waktu ya saya mau tanya lagi pak cingpe kalau antara istri masalahnya saya dengar dulu penjelasannya antara instagram dan facebook itu account nya bisa connect ya asalkan memakai email yang sama begitu kak enggak sebenarnya ketika kalau kita ingin buat instagram itu bisa tersambung lewat hp di aplikasi jadi kita buka nih aplikasi di hp ketik apk instagram nanti pas saat mau sign out atau register itu bisa ter connect ada tulisannya connect dengan facebook tinggal di connect tapi saran saya jangan di connect saran saya jangan di connect karena nanti berhubungan ketika banyak faktor salah satunya ketika akun kita facebook kita bermasalah nanti IG nya bermasalah kalau saya lebih prepare membuat IG itu pakai email di materi sebelumnya sudah ada sudah saya jelaskan seperti itu artinya tadi kalau terpisah katakanlah kita akhirnya punya dua account facebook dan instagram jadi posting dua-dua berbeda gitu enggak nanti bisa pak disambungkan walaupun tidak terconnect langsung jadi tadi pertanyaannya adalah ini akun facebook ada akun IG bagaimana kalau dibuat terconnect langsung bagaimana caranya supaya kalau saya posting di instagram di facebook saya kelihatan atau sebaliknya satu kali posting langsung masuk ke IG sama masuk ke facebook bisa bapak nanti saat posting nanti di bawah itu ada tulisan connect to pilihan connect to bapak tinggal pilih saja itu di on kan pak berarti saya postingnya di instagram bukan di facebook ya bukan asli instagram nah tadi selanjutnya pertanyaan saya kalau untuk connect itu kan kalau kita bikin facebook nih dia perlu email juga apakah email facebook itu harus sama dengan email yang kita gunakan untuk instagram enggak pak saya buat masing-masing pak berbeda ya lebih bagus berbeda pak oke ya terima kasih pak oke ada pertanyaan bu rasdiar ada bu nanti di share sama mbak melia linknya ya mungkin ada yang mau bertanya lagi sebelum di close nanti link yang sebelumnya saya share di grup WA ya oke ini coba mungkin karena banyak yang yang apa itu profilnya yang mungkin belum rapi belum benar mungkin minggu depan kita coba lagi apa membuat profil yang benar gitu maksudnya yang bisnisable gitu maksudnya oke tapi kalau misalnya yang punya saya tadi kalau misalnya itu memang akun pribadi IG nya tapi kalau misalnya edit profilnya langsung saya buat untuk untuk saya punya saya kan punya travel yamasa itu enggak apa-apa ya enggak masalah enggak masalah sebenarnya enggak masalah tapi itu kan akun pribadi itu udah dijadiin akun bisnis mbak maksudnya nah jadi di facebook itu ada yang namanya disebut akun personal ada yang disebut akun bisnis bisnis itu bisa menjadi akun publik akun publik itu bisa jadi akun personal tapi lebih ke seleb selebgram bisnis atau bisa jadi komunitas nah kalau akun personal itu ya akun personal tapi ketika kita menjadi akun publik atau akun bisnis kita bisa melihat insight insight setiap posting yang kita insight setiap laporan seminggu seminggu nih laporannya mana mana posting yang yang bagus mana posting yang yang kurang bagus nanti itu bisa direview seperti itu kalau ini gak kelihatan ya karena lewat isi kalau lewat handphone nanti disitu ada tulisan insight jadi bisa terlihat insight ya insight setiap kita klik baru nampak gitu iya saya mengerti apa itu akun bisnis di mana di facebook ya mengerti saya pernah saya pernah belajar tapi memang belum tuntas oh iya sih saya sebenarnya masuk ke mana ke akun akun pribadi selama ini kalau akun pribadi condong karena disitu ada namanya pak nama bapak misalnya tadi pak oh itu saya anggap akun pribadi tapi akun pribadi juga bisa menjadi akun publik akun pribadi bisa menjadi akun publik contohnya misalnya saya nih ini akun pribadi saya tapi ini sudah menjadi akun publik akun publik karena saya bisa melihat setiap insightnya seperti itu misalnya ini akun anak saya ini akun akun publik juga ada insightnya ini kan ya pribadi pribadi tapi menjadi akun publik pak nah nanti kalau kita menjadi akun publik atau akun bisnis nanti berkaitan dengan iklan di facebook jadi saya memungkinkan di IG harus tertaut dulu dengan facebook dengan fanpage makanya nanti saat ingin menjadi akun bisnis atau akun publik nanti harus tertaut harus ditautkan dengan fanpage itu bisa untuk iklan next seperti itu di samping facebook punya akun pribadi di facebook juga punya akun bisnis gitu iya pak disebut akun personal dan akun publik nah itu ada tulisan ada tulisan nama nama misalnya nama ini nama dan dia tidak menjadi tidak tertaut dengan fanpage nah itu disebut akun personal dan lebih jondong dengan di private akunnya tapi ada akun personal yang publik seperti ini karena dia ingin melihat insight setiap insight setiap postingan itu dapat insight berapa seperti itu ya nanti sambil dipelajari lagi nanti saya dipelajari mana dari nanti dulu saya pukai ini rencanakan IG ini saya jadikan akun bisnis lah katakan gitu karena saya harus menampilkan apa namanya apa namanya ya masa itu apa namanya produk bukan produk brand saya karena saya harus tampilkan brand sambil pelan-pelan diperbaiki sama membuat akun akun bisnis saya juga sudah buat tetapi masih belum jalan tapi itu ada yang gratis ada yang apa namanya yang ber 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 biaya itu kalau kita mau beriklan aja pak ber biaya ketika kita beriklan tapi kalau nggak beriklan juga nggak berbayar juga ya nggak bayar sementara kita pakai yang gratisan pak ermanto iya saya juga masih gratisan pak oke mungkin ada yang ingin ditanya satu pertanyaan lagi buat ibu-ibu ini bapak-bapak masih antusias kalau ngebahas ini pak bisa seharian pak lebih seharian akun bisnis akun bisnis google itu sudah berapa hari dulu belum belum betul gitu belum tapi mulai mengerti harus banyak praktek pak saya juga ya saya pikir begitu karena masih baru juga dengan instagram ini jadi ya posting nanti kalau salah posting kan bisa di delete bisa di hapus oke saya anggap selesai yang saya anggap selesai materi hari ini semoga bermanfaat poinnya adalah kita harus praktek praktek dan praktek karena kalau gak praktek kita akan gak tahu setiap problem setiap problem itu kalau kita gak apa kalau kita gak edit kita praktekin gak akan tahu karena setiap ini setiap IG pun setiap IG saya punya banyak IG punya problem masing-masing jadi harus punya kriteria masing-masing setiap postingan dan caption seperti itu saran saya tetap praktek jangan malu untuk praktek karena mumpung masih belajar masih belajar kita belajar bareng-bareng kok saya juga masih belajar bareng-bareng itu saja semoga bermanfaat semoga next kita bisa kumpul lagi belajar bareng lagi ya itu saja semoga bermanfaat wassalamualaikum wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih semuanya Pak Hermantol sampai ketemu siap Pak Ismen siap Pak Ismen terima kasih selamat menikmati